Ini adalah tukik atau anak penyu yang baru saja menetes setelah menjalani pengeraman di dalam pasir selama 60 hari di penangkaran konservasi penyu pengumbahan Kabupaten Sukabumi, Jawa Parat. Sebelum dilepas ke Laut Lepas, tukik hijau ini akan dikarantina selama satu hari di penangkaran. Setiap harinya ratusan tukik dilepas di pantai panggung bahan dan proses pelepasan dilakukan setiap pukul 17 lewat 30 menit. Hal ini bertujuan agar suhu tidak terlalu panas. Sudah kita tarik ke atas, kita ditaruh dulu di ruang karantina. Untuk besok kita dilepas. Sebelumnya selama pandemi, sempat sepi? Sepi. Sepi. Sempat ditutup? Ya, sempat tutup. Berapa lama tutup? Tutup ada 3 bulan lah ada. Cukup dengan membayar 10 ribu rupiah, wisatawan yang berkunjung ke pantai panggung bahan bisa ikut serta melepas tukik. Dengan cara ini, wisatawan selain bisa menikmati pesona keindahan pantai panggung bahan, juga bisa ikut serta melestarikan penyuh hijau yang masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Senang sih kak, soalnya kan aku kan terutama aku di dunia pariwisata gitu ya, aku jadi tahu ke kalau tukik itu kan di lokasi ini kan di jam segini, di sekitar jam 6, dan lalu nanti 30 tahun kemudian tuh bakal datang lagi ke sini gitu kan, bisa jadi belajar buat aku juga. Penangkaran tukik di pantai panggung bahan ini menjadi salah satu pilihan destinasi wisata edukasi yang berada di kawasan Geopark Ciletu, Kabupaten Sukabumi. Kendati demikian dalam masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, pengunjung diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan. Sukabumi, Jawa Barat